disini-sini ada IC disini nih, IC apa nih bang, IC display ya, IC display anda yang oke, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andretatum bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya ini bang, ya mengetes ya, mengetes power supply anda apakah masih bisa dibenerin atau tidak untuk kategori mesin cuci apa, oh itu bang ya, kasusnya adalah mati total, saya akan berikan trik-trik sederhananya sama anda bagaimana caranya untuk menghemat ya, mengetes power supply anda, nah seperti ini caranya nih, sebelum anda berencana untuk membeli modul baru, silahkan perhatikan, saya colokin bang ya, colokin, mana coloknya, oke, oke, update power, nggak mau nyala teman-teman ya, nggak mau nyala sama sekali nih, nggak mau nyala sama sekali nih, nah sebelum anda berencana beli modul baru atau beli mesin cuci baru, coba lakukan ini nih, lakukan apa, jurus power supply suntikan apa namanya nih, jurus power supply suntikan atau jurus apa namanya bang, jurus cesan ya, anda pakai jurus cesan nih, perhatikan baik-baiknya, anda siapkan seekor cesan ya, siapkan seekor cesan HP, cesan HP, cesan bekas boleh, cesan baru juga boleh, bekas aja bang ya, bekas ya, biar hemat, cesan bekas, caranya bagaimana perhatikan nih, ini cesan bekas, pertama kali kita buka nih bang, kalau bingung tidur bang, kalau bingung tidur bang, kalau bingung tidur bang, jangan bingung tidur di youtube, ketik di youtube anda ternyata bingung, eh bang ya, oke sebenarnya bang, kita buka bang ya, kita buka bang ya, kita buka untuk bau tidur bang, oke, oke, ke gambar ya, mau gambar mana, nah, ini sangat-sangat guna nih bang, oke, kita buka untuk bau tidur bang, oke, ke gambar ya, semoga ke gambar sama ada bang, ah, paham lah ya, semoga ada paham lah, nih, ya bang, bang, pegang nih rom, ini kita angkatin ini, tent, ini, nah nih, oke, pegang om ya, ini sama nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bau tidur, kita buka nih, acara ini bersebakan oleh Aram van Houten, nah, silakan, sambil bantu di share ya, agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar hemat ya, kita bagi-bagi, bagi-bagi lumu gratis, sebaik trik, trik sebelum anda membeli modul, pakai cesan, cesan gembel, cesan bekas, pakai cesan HP bekas, nah ini Nah seperti ini Oke ini nih Oke Semoga gambar ya semoga gambar dengan ini ini untuk polytron zeromatic ya polytron zeromatic oke tarik nih turun dong oke oke siap lang-lang normal lagi ayo teman ini nah ini gak usah ribet-ribet gak usah ribet-ribet fokuskan saja perhatian sini nih fokuskan perhatiannya sini bang ambil tipek rom tipek saya butuh tipek biar teman-teman paham saya sajikan versi gampang banget aneh ini anda kasih tipek sini aja nih biar gampang nih tipek yang mati coy oke ini kita kasih tipek di kepala ini nah ini kita kasih tipek di kepala ini nah oke oke nah nih nih patahnya kayak gini aja nih dari tipek ada kabel 1 kabel 2 kabel 3 ya dari tipek ini ada kabel 1 kabel 2 kabel 3 kabel 3 kita potong ya kabel 1 kabel 2 kabel 3 kabel 3 kita potong kita potong kabel 3 ini hijau gunting rom oke kita potong kabel 3 nih sangat-sangat mudah bang sangat-sangat mudah oke nih rom nih kabel 3 ya dari tipek ya 1 2 3 kita potong jeder jeder oke kita potong selanjutnya kita jodokan nih bang kita jodokan dengan cesan nih nih cesan ya cesan anda potong kabelnya seperti ini potong kabel seperti ini potong kabel seperti ini potong kabel seperti ini untuk kabel cesan nih kabel cesan handphone oke nih ah seperti ini aneh nih sebenarnya kita butuh tegangan 5 volt ya kita butuh tegangan 5 volt untuk menghidupkan ini nih kita potong disini nah nih tapi buat teman-teman yang cesannya kabelnya sama seperti ini ini jangan sangat mudah ya kita butuh tegangan 5 volt ya tegangan 5 volt ada kabel sini untuk 5 volt ada kabel warna hitam sama merah nih cesan ya ntar nih ada kabel warna hitam sama merah ya ini 5 voltnya sini nih hitam sama merah ya ini hitam min ini merah plus hitamnya min merahnya plus kelihatan emang ya ini kita potong nih sisanya nih yang hijau sama putih potong buang jeder nah seperti ini oke tanya apa nih yang merah ini anda jodohkan sini nih ya merah ini anda jodohkan sini nih ya ingat dari tip X ini 1, 2, 3 yang ketiga silahkan buat seperti ini nah terima kasih yang udah sejemol ya berikan jempolannya sebanyak-banyak nih oke paham ya yang ini yang ini udah dipotong udah digasar sambung kemudian ini ini kita nebeng ke sini nih ya nebeng ke yang nomor 1 ini kan ada 1, 2, 3 yang nomor 1 ini kita kupas kabelnya nih kita kupas kabel ini nih ini udah saya solasi tadi nih nah ini kita kupas nebeng disini bang ya nebeng disini oke nebeng disini bang kita nebengkan disini nih oke ini kita solasi dulu bang ya terima kasih buat teman-teman yang ada jempol berikan jempol anda sebanyak-banyaknya agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar khemat ya ande tatum bantuan khemat oke oke sebenernya mana timah solasi nih bang Rom timah solasi mana Rom tolong Rom oke thank you Rom nih kita solasi dulu bang ya solasi abungnya gimana nih coy nah oke lanjutnya apa nih nih saya kasih jurus sama ada nih ini nih kelihatan bangnya hitam ya hitam ini nebeng disini nih atau minnya minnya nebeng disini nih jadi silahkan diperhatikan baik-baik ya silahkan diperhatikan baik-baik saya kan bongkar hari ini buat anda saya kan bongkar-bongkar ya saya kan bongkar-bongkar hari ini buat anda semuanya nih saudara bang oke saya langsung siap hari saya bagi-bagi ilmu gratis setiap hari karena tinggal ikuti saja laman ini dan nyalakan saja loncengnya nanti anda akan tahu pada saat saya bagi-bagi ilmu gratis oke perhatikan baik-baik nih semoga gak dengeran sama anda suaranya nih oke perhatikan selanjutnya nih CSN ini kita colokin CSN ini kita colokin 1,2,3 lebih dekat bang biar suaranya kedengeran bang sama netizen ya 1,2,3 ah sudah ada nyala ya nih liatin kita cabut kita loring dulu colokin ah sudah ada nyalanya bang ya nih coloknya CSN anda sudah berhasil menyalakan si modul ya tinggal kesimpulan kedua atau penerusan maksudnya apa kalau misalnya nih bang ini tombol power ya tombol power nih kalau misalnya pada saat tombol power anda dipecet power power dia gak ada bunyi beep panjang beep beepnya pendek ya atau gak ada bunyi beep gak ada bunyi beep itu tandanya anda sudah selesai anda tinggal rakit ini ini bang ya ini nih ini tinggal digabung sini nih nah nih digabung sini nih kabelnya panjangin boleh disini ya nih ini kan kabel colokan nih kita tengah bang nah nih silahkan colokan nih ini tinggal gabung sini nih ditempelin disini nih nah tempelin bolak balik boleh ya bolak balik gak masalah ini dikupas ini dikupas ini di soldier disini ya ditempelin disini nih bolak balik juga gak apa-apa ya kesimpulannya kalau misalnya panjangnya pada hasil tanda pencet power ya ada pencet power beepnya gak gak panjang ya beepnya pendek beep gitu doang kita celokin perhatikan nih celokin beepnya pendek kemudian kita pencet power ya kita pencet power apakah yang akan terjadi kalau misalnya beepnya panjang beep beepnya panjang banget nih disini disini ada IC disini nih IC apa nih bang IC display ya IC display anda yang sudah soplak tapi kalau beepnya gak bunyi ya beepnya pendek tit gitu doang berarti anda cuma tinggal lakukan apa yang saya tunjukkan tadi yaitu disini bang di aduh sini nih bang ya nah ini ditempelin sini nih nah dan mesin cuci anda terima kasih